Jadi penyebab bencana longsor, puluhan tambang emas liar di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Sukabumi, ditutup paksa ratusan personil TNI dan Polri. Penambangan liar yang telah berlangsung tahunan ini ditutup permanen dan tak boleh digunakan lagi. Sedikitnya 47 lubang tambang emas liar dari 7 blok di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis pagi ditutup paksa oleh petugas gabungan. Operasi penutupan tambang emas liar ini melibatkan tim gabungan dari ratusan polisi, TNI, Satpol PP, dan juga polisi hutan. Lubang-lubang penambangan emas liar ini diduga menjadi sumber bencana alam longsor yang sering terjadi. Sayangnya, saat operasi digelar, lokasi penambangan liar ini sudah kosong, ditinggalkan para penambang. Selain meruntuhkan bangunan semi-permanen para penambang liar, petugas juga mengamankan sebuah jirigen berisi merkuri, genset, serta beberapa uniterpal. Polisi juga melakukan penanaman pohon di kawasan sekitar untuk mengurangi resiko longsor. Penambangan emas tanpa izin ini memang suatu hal yang melanggar hukum, namun selama ini tidak ditetipkan, maka kita lakukan penutupan. Dan dikhawatirkan dengan adanya penambangan emas ini, maka dikhawatirkan terjadinya bencana alam di wilayah Kabupaten Sukabumi. Rencananya operasi penutupan tambang emas liar ini akan terus digelar di lokasi lainnya, khususnya di daerah-daerah yang rawan bencana alam. Sebelumnya, pada 31 Desember 2018, puluhan orang tewas tertimbun longsor yang melanda dusun Cimapak, desa Sirna resmi, kecamatan Solok, Sukabumi. Hujan dengan intensitas tinggi yang diperparah dengan banyaknya aktivitas penambangan liar mengakibatkan kawasan yang didominasi lereng terjal ini muncul banyak retakan pada tanah yang berujung longsor dan menimpa sedikitnya 30 rumah warga. Ahmad Fikri, Sukabumi Jawa Barat